Baiklah, jadi anggaplah situasinya seperti ini, kalian ingin memainkan Assassin's Creed 3, kalian ingin merasakan petualangan Connor pada masa revolusi Amerika dan juga melanjutkan petualangan Desmond Miles setelah akhir dari Assassin's Creed Revelations atau akhir dari kisah Ezio, apapun alasan kalian, kalian ingin memainkan gamenya, tetapi ketika kalian membuka gamenya, ini adalah hal yang pertama kali kalian lihat dan juga temukan. Ini adalah contohnya di loading ini, seperti yang tadi kalian lihat, layarnya kedap-kedip seperti itu dan juga kalian sulit mengarahkan kemana kalian jalan, ini hampir sama dengan masalah di Assassin's Creed Revelations, bedanya yang di Revelations hanya terjadi di awal saja, yang ini cukup random atau acak. Lalu, bagaimana caranya kita memperbaiki masalah ini? Well, untuk itulah aku membuat video seperti ini. Aku harap yang akan aku paparkan ini berhasil untuk memperbaiki masalah kalian. Pertama, kita harus membuka file gamenya, kalau aku sih menyimpannya Didi bersama file Steamku. Kalian klik Steam, Steam Apps, lalu Common, Assassin's Creed 3, disini dimana kita menyimpan file gamenya. Lalu, H3SP, ini adalah yang kita incar. Kalian harus klik kanan, lalu Run as Administrator. Setelah itu, kita memasuki gamenya dengan normal. Seperti tadi, bedanya tidak ada masalah disini. Dan lihat, sekarang aku bisa berjalan dengan normal. Baiklah, aku rasa itu adalah semua videonya. Aku harap cara yang aku paparkan barusan akan berguna untuk kalian. Dan aku harap itu juga berhasil untuk kalian. Karena kalau boleh jujur, aku tak bisa jamin 100% bahwa cara yang aku paparkan ini akan berhasil. Dan ingat, jika kalian memiliki versi Assassin's Creed 3 yang berbeda, maka aku yakin bahwa lokasi file-nya akan berbeda seperti yang aku paparkan tadi. Sayangnya, karena versi kita berbeda, jadi aku tak tahu banyak tentang lokasi file untuk versi yang lain. Baiklah, aku rasa sudah cukup sampai disini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!